Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya semuanya, suka ngerawuk Ketemu lagi bersama Bali Omat TV Masih banyak pulau terluar di Indonesia Yang jarang dilirik Pulau-pulau ini menawarkan keindahan alam Hingga wisata bawah laut yang memanjakan mata Tak hanya itu Pulau-pulau tersebut juga menjadi rumah Bagi berakam pelora dan pauna Namun, beberapa dari setiap pulau ini Dijaga ketat oleh pasukan militer Karena lokasinya berada di bagian terluar Indonesia Berikut ini adalah 5 pulau terluar di Indonesia Yang jarang mendapatkan corotan 1. Pulau Rondo, Aceh Pulau Rondo terletak di ujung barat Indonesia yang masuk dalam wilayah agimentasi kota Sabang Provinsi Aceh Berada di paling ujung negara ini Pulau Rondo disebut sebagai detik 0 km Indonesia Yang sesungguhnya Sebelum akhirnya dipindahnya ke pusat kota Sabang Agar lebih mudah diakses Pulau ini memang tak banyak berpenghuni Tetapi kekayaan alamnya yang melimpah Membuatnya dijaga ketat oleh pasukan militer Di Pulau Rondo Terdapat berakam jenis tumbuh karang Hingga spesies ikan Dan tanaman yang melimpah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 2. Pulau Dolangan, Sulawesi Tengah Di Sulawesi Tengah terdapat Pulau Dolangan yang menawarkan pemandangan alam yang indah Tak hanya itu Pulau Dolangan jadi berumah bagi berbagai jenis tumbuh karang yang cantik Hingga spesies ikan dengan warna-warna yang mencolok Oleh sebab itu Pulau ini sangat cocok Terdapat kunjungi bagi pejinta snorkeling dan diving Lokasinya berada di kabupaten toli-toli Dan jadi batas antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 3. Pulau Berhala, Sumatera Utara Pulau Berhala terletak di selat Malaka dan sangat berdekatan dengan Malaysia Pulau ini menawarkan keindahan panorama bahwa laut berubat jenis terumpuk karang yang cantik Dan beragam spesies ikan serta pasir pantai putih yang sangat cantik Vegetasi Pulau Berhala terdiri dari hutan lahan basah, hutan lahan kering, dan lahan terbuka yang banyak tumbuh pohon kelapa Sayangnya Pulau ini tidak bisa dikunjungi oleh sembarang orang Dan dijaga ketat oleh pasukan oleh TNI AL Terima kasih telah menonton! 4. Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur Tak hanya Pulau Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur juga memiliki Pulau Alor yang sangat cantik Pulau ini menawarkan keindahan alam berubah pantai pasir putih dengan wisata bawah laut yang menakjubkan Pulau Alor terbagi atas pulau kecil yang hanya bisa diakses dengan kapal Jika tertarik, Anda bisa mengunjunginya di sebelah pulau flores dan lembata Terima kasih telah menonton! 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 Kabupaten Kepulauan Talaut Provinsi Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina Polo ini juga menawarkan keindahan alam berupa pantai-pantai yang cantik dan pepohonan yang asri berbeda dengan beberapa pola sebelumnya Polo Miangas lebih mudah diakses dan memiliki bandar udara Polo ini juga berpenghuni dengan total penduduk yang mencapai 763 jiwa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati demikianlah 50 terluas di Indonesia yang jarang dilirik manakah yang paling ingin anda kunjungi jangan lupa subscribe dan share video ini ya nonton bareng wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh